Kami akan ajak Anda ke Pulau Madura di Jawa Timur, dikenal sebagai Kota Zikir dan Solawat, Kabupaten Bangkala, Madura, memiliki beberapa masjid yang bersejarah. Salah satunya Masjid Saihona Holil, tidak hanya memiliki arsitektur bangunan yang megah, masjid ini juga merupakan peninggalan guru para kiai besar di Jawa Timur. Masjid Saihona Holil merupakan masjid yang terletak di bagian selatan Kabupaten Bangkalan. Masjid ini merupakan masjid yang dibangun oleh Saihona Mohamad Holil, atau biasa dikenal dengan sebutan Bah Holil, yang merupakan guru para kiai besar di Jawa Timur. Kesan elok dan megah terlihat saat memasuki masjid yang terletak di kompleks pemakaman Saihona Holil. Hampir di setiap sudut masjid, dihiasi dengan ukiran kaligrafi yang indah. Sedangkan di bagian atap lantai satu masjid, terdapat juga kaligrafi yang memutari kubah bagian dalam, yang menambah keindahan masjid Saihona Holil. Di depan masjid bagian selatan, terletak makam dari pendiri masjid, yaitu Saihona Mohamad Holil, dan keturunannya. Banyak warga dari berbagai daerah di Indonesia sering melakukan ziarah untuk menghormati sosok almarhum Saihona Mohamad Holil. Salah satu keturunan pendiri masjid Saihona Holil, Hassani Zubir, mengatakan, masjid ini dulunya hanya sebuah langgar kecil seperti musola, yang hanya mampu menampung beberapa orang jamaah. Namun tahun 2006, masjid ini direnovasi. Memerlukan waktu enam tahun untuk renovasi, dan akhirnya masjid ini mampu menampung ribuan jamaah. Direnovasi sekitar kurang lebih enam tahun, dari 2006 sampai 2011. Yang pada awalnya bisa menampung jamaah atau para pentarziah. Para peziarah ini mungkin tidak begitu banyak, sekarang sudah bisa menampung ribuan para peziarah. Hingga saat ini, masjid bersejarah di Kabupaten Bangkalan ini tak pernah sepi dari peziarah yang ingin mendoakan sosok almarhum Saihona Mohamad Holil, ataupun hanya sekedar menikmati keindahan bangunan masjid. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Herwanto, Metro TV